Intro Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di youtube channelnya one light store Pada kesempatan kali ini Kita akan review sepintas Lampu Foglamp 8D HRJ Sinar putih kuning Nah ini modelnya masuk ke model yang seperti laser gun Yang lagi rame banget Pada saat ini Dia sinarnya putih kuning Mengandalkan lensa Dia bisa jarak jauh jarak dekat Nah ini Dia modelnya model foglamp Jadi bisa dipasang di bumper-bumper Untuk ditanam ya Nah disini ada bautnya 4D Kalau yang model foglamp-foglamp yang sebelumnya kan Yang 6 mata, 4 mata, sampai 18 mata itu Dia masih Mengandalkan reflektor ya Kalau untuk jenis ini Dia mengandalkan lensa Terus chip lightnya sinar putih kuning Ini pasti terang banget Cahayanya Pasti padat banget Nanti kita akan review Untuk cahayanya ya Nah ini kita Infokan untuk spesifikasinya Dari pabrikan itu Dayanya 30 watt Untuk satu lampu Lampu sorot Putih kuning Untuk sinarnya Terus IP-nya ini Sudah IP67 Tegangan untuk operasinya Ini di DC 10-30 volt Warnanya 6000 K 3500 K Ya oke Putih kuning Untuk lensanya Ini bahannya HD PMMA Untuk lumennya ini Di 2500 lumen Untuk Umurnya ini Sekitar 50.000 jam ya Untuk dari spesifikasi Oke Langsung kita cek ya Lampunya Detailnya seperti apa Ini ada dua model Model bulat Sama model Kotak Nah seperti ini Ini yang kotak Ini yang bulat Jadi ada dua pilihan Kalau yang gak suka Model kotak Boleh pakai yang model bulat Untuk dimensinya sih sama Ini dimensinya Nanti kita ukur Nah ini kita cek detail Finishingnya juga rapih Tuh Untuk bahannya Untuk kabelnya juga Flexible Ini lentur banget Terus lumayan besar ya Bukan lumayan besar Besar sih ini Untuk Seukuran lampu Klaim Kuning Merah Sama Hitam Untuk sebenarnya Oke Disini ada brandingnya HLJ D8 85W Tapi kita cek Untuk Watt reelnya berapa ya Tuh Kelihatan chip lightnya itu COB Sinar kuning Sama putih Headsink pendingin Ini mirip Ini mirip sama M30 Pinik ya Model-modelnya Tapi cahayanya Pasti lebih terang Yang M30 Soalnya dia lampu sorot Kalau ini Vogue lamp Nah ini Untuk Bautnya Dia udah disediakan Bautnya juga Ada 4 Sama Murnya juga ya Ini kita cek Untuk Dusnya Sebenernya sih Dusnya hanya polos aja Nggak ada yang istimewa Dusnya polos Nanti Kalau untuk pembelian Kita tambahkan Packaging lagi Dus tambahan Sama bubble wrap ya Jadi biar Safety Biar aman Nggak ada lecet Nah kita cek Iya ini udah dilengkapi Dengan Packing ya Biar nggak lecet Ini ada baut ya Oke Untuk packagingnya Seperti ini Kita jelas Ini kita Tes ya Kita tes Kita nyalakan Kita ukur Dimensinya berapa Untuk yang bulat Terus Untuk yang kotak Oke Panjang kali lebarnya Untuk Lebarnya Ini di 8 cm Atau 3 inci Untuk tingginya Ini di 6 cm Tingginya 6 cm Ya Biar jelas Tingginya 6 cm Untuk Lebarnya Di 8 cm Ya Oke Untuk Sampingnya Masuk ke dalamnya Itu nanti Nah Kayak gitu Ini aja Dari sini Dari sini ya Nantikan ini Dari luar Misalkan Kalau untuk dari luar Kita hitung Ini panjangnya 5 cm Ketebalannya 5 cm Kalau dari sini Dari belakang baut Itu hanya 4,5 cm Oke Terus tebal Dalam Biar Detail Nanti sih Sudah ada Di spesifikasi Deskripsi Sudah ada Ini Di 5 cm 5 cm Untuk Ketebalan Dalam Untuk Spare kabel Yang dikasih Ini Panjangnya Di 21 cm Oke Kita cek Untuk Yang bulat Yang bulat Ujung ketemu Ujung 8 cm Pasti Ini juga sama 8 cm Soalnya Ini bulat Tak bakalan Beda ya Ini dimensinya 3 inci Kalau untuk Yang bulat 3 inci Atau 8 cm Untuk Belakangnya Masih Di 5 cm Kalau Untuk Dari belakang Baut 4,5 cm Sama Tidak ada Beda Sama Yang ini Untuk Ketebalannya Kalau Yang itu Kotak Kalau Ini Bulat Spare kabel Sama Di 21 cm Lanjut Kita cek Untuk Beratnya Si Lampu Ini Berapa Satu Lampu Beratnya Di Nanti Kita Tambahkan Baut Sorry Beratnya Di 207 Oke Kalau Sama Packagingnya Ya Real Di 228 Oke Jadi Untuk Ini Bisa Dibikin Di 250 Jadi Pembelian Satu kilo Bisa Dapat Empat Lampu Oke Lanjut Kita Cek Wattnya Untuk Lampu Ini Kita Cek Wattnya Berapa Wattnya Oke Kita Ambil Dulu Yang Belat Kita Nyalakan Hitam Negatif Aki Merah Positif Aki Nah Posisi Untuk Posisi Tulisan HRJ Di Bawah Terus Posisi Kabel Di Bawah Jadi Cahay Seperti Ini Oke Nah Jenis Cahayanya Dia Ngeklet Ya Tuh Lebar Kesamping Tapi Untuk Tebalnya Juga Ini Tebal Banget Terus Ada Ekor Kebawah Cahaya Nanti Untuk Detailnya Kita Cek Di Luar Terus Di Ujungnya Ini Dia Ada Kuning Kuning Ini Untuk Sinar Putih Kita Cek Wattnya Sinar Putih Di 11 Watt Watt 9 Watt Untuk Sinar Kuning Nah Ini Untuk Sinar Kuning Ini Asli Tebal Banget Cahayanya Cakep Pokoknya Ini Dia Wattnya Di 11 9 Juga Sama Tuh Di 12 Watt Jadi Putih Sama Kuning Watt Stabil Tidak Ada Beda Coba Kita Cek Watt Ini 12 Watt Untuk Yang Putih Di 12 Watt Kita Nyalakan Bareng Nih Bisa Nyalakan Bareng Putih Kuning Nyalakan Bareng Untuk Hig Ini Hig Di Warna Kuning Low Nya Di Warna Putih Nah Ini Putih Kuning Nyala Bareng Seperti Ini Mantep Banget Kan Ini Rekomen Banget Buat Dipok Lamp Mobil Kesayangan Anda Saya Sarankan Untuk Beli Ini Cakep Ini Harganya Juga Nggak Mahal Watt Nya Di 11 Watt Pas Ya 11 Watt Untuk Cahaya Sinar Putih Kuning Dua Kabel Dibareng Seperti Ini Kalau Mau Nyalakan Kabel Nya Disatukan Putih Kuning Sama Merah Jadi Sinarnya Putih Kuning Watt Watt 11 Watt Oke Kita Cek Untuk Jadi Hanya Turun 1 Watt Kalau Yang Kuning Ini Sinarnya 12 Kualitas Kualitas Nya Di 12 Watt Nya Di 12 Watt Terus Yang Putih Juga Sama Di 12 Watt Kalau Dinyalakan Bareng Ini Watt Nya Di 11 Watt Oke Terus Kita Infokan Untuk Law Putih High Nya Kuning Ya Cahayanya Padat Tebel Terus Lensa Nya Juga Rapi Banget Oke Kita Cek Untuk Yang Kotak Seperti Apa Yang Kotak Nah Ini Untuk Yang Kotak Posisi Di Bawah Seperti Biasa Sama Ya Watt Nya Juga Di 12 Watt Sinar Kuning 12 Watt Sinar Putih Juga Sama Di 12 Watt Sinar Putih Kuning Kita Nyalakan Bareng Kita Cek Watt Di 11 Watt Oke Untuk Watt Ini Sama Mau Kotak Mau Bulet Dia Watt Sama Ya Gak Ada Beda Yang Pasti Ini Rekomen Banget Buruan Di Order Sebelum Stoknya Kehabisan Oke Lanjut Kita Ke Outdoor Untuk Pengecekan Cahaya Di Outdoor Seperti Apa Kebetulan Di Luar Lagi Hujan Jadi Biar Kelihatan Hujan Tembus Atau Tidak Oke Yuk Outdoor One Light Oke Bosku Sudah Tiba Kita Di Outdoor One Light Seperti Biasa Kita Akan Lakukan Pengecekan Cahaya Nah Ini Untuk Unitnya D8 Atau Laser Foglamp 8D Nah Untuk Unitnya Seperti Ini Ada Dua Macem Ada Dua Tipe Yang Bulat Sama Model Kotak Untuk Sinarnya Seperti Kita Review Sinar Putih Kuning Brandnya Masih Di HRJ Sama Yang Ini Untuk Posisi Kabel Di Bawah Nanti Terus Yang Ini Juga Sama Di Bawah Nanti Posisinya Seperti Oke Langsung Kita Instalasi Dulu Jar Coba Satuin Untuk Ini Kita Cek Cahayanya Kita Setting Dulu Oke Nah Ini Sudah Kita Setting Kuning Sama Kuning Hitam Sama Hitam Merah Sama Merah Nah Ini Kita Cek Ada Seperti Biasa Negatif Aki Warna Hitam Seperti Ini Untuk Kabel Kuning Sinar Kuning Untuk Kabel Merah Sinar Putih Ini Cepar Ntar Yang Ganti Kita Setting Tuh Kabelnya Buat Ganti Ganti Nah Ini Untuk Sinar Seperti Ini Nah Kalau Untuk Ini Fungsinya Buat Di Bumper Di Bumper Bumper Tanduk Terus Yang Ditanem Nah Ini Cocok Banget Jar Coba Ganti Ke Sinar Kuning Ini Sinar Putih Cahayanya Padet Dia Nge Plet Tuh Nah Ini Posisinya Di Bawah Nanti Jadi Seperti Ini Jadi Tidak Bikin Silo Ke Orang Coba Putih Jar Nah Jadi Untuk Kita Ukur Tuh Pok Lamp Berarti Sekitar Estimasi 360 Senti Ke Atas Tergantung Mobilnya Seperti Ini Eh Mantap Ini Cakep Cahayanya Tebal Ini Jarak Ke Dinding Itu Sekitar 8 Meter Ke Dinding Rumah Tuh Cahayanya Padet Terus Sisi Kiri Samping Atas Bawahnya Juga Yang Pasti Ini Cut Off Rapih Lensanya Juga Rapih Banget Jadi Dia Menghasilkan Cahayanya Super Rapih Nah Ini Untuk Yang Model Kotak Ini Model Kotak Sinarnya Ini Untuk Sinar Yang Model Bulat Sinarnya Sama Gak Ada Beda Nanti Yang Menentukan Apa Namanya Jarko Kusin Jarko Jarko Naikin Cahayanya Seperti Ini Ada Kucing Lewat Mantap Jadi Yang Penasaran Sama D8 Vogue Lamp Yang Baru Baru Keluar Nah Ini Cahayanya Seperti Ini Sudah Kita Review Banyak Yang Tanya Mirip M30 Atau Tidak Yang Jelas Tidak Ini Cahayanya Lebih Plat Lebih Kecil Tapi Kalau Untuk Jauh Jauh Jelas Mantap 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 Cahayanya Terang Padat Ini Posisi Habis Turun Hujan Kondisi Jalanan Basah Becek Ini Masih Kelihatan Coba Ganti Ke Sinar Kuning Nah Untuk Sinar Kuning Itu High Beam Low Beam Di Putih Coba Ganti Lagi Buat Pastikan Yang Pastikan Jelas Cut Off Rapih Nah Coba Kuning Ditempel Tempel Jangan Disatuin Nah Kuning Coba Putih Nah Putih Lebih Pendek Berarti Low beam Putih High beam Di Sinar Kuning Oke Coba Ganti Lagi Tuh Kuningnya Juga Padat Cocok Asli Cocok Rekomen Harganya Juga Murah Terus Desainnya Juga Cakep Pendinginan Headsing Juga Maksimal Tuh Si Cut Off Rapih Seperti Ini Jadi Kalau Di bawah Itu Cocok Buat Fog Lem Kabut Buat Kabut Cocok Oke Terima kasih Yang udah Nonton Terus Dukung Channel One Red Store Biar Makin Berkembang Terus Terus Bisa Berkarya Walaupun Masih Banyak Kesalahan Ya Mohon Dimaklum Masih Tahap Pembelajaran Oke Sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Semoga Bermanfaat 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 Sampai Bermanfaat Bermanfaat Bermanfaat